Soal nomor 32 itu adalah konteksnya ekonomi mikro pada fungsi biaya ya seperti itu, fungsi biaya dan profit. Perusahaan yang terlibat dalam pasar persengan sempurna dalam jangka pendek akan mengalami keuntungan untuk kerugian. Ini benar ya, jadi secara teoritis PCM atau pasar persengan sempurna itu kalau di jangka pendek ada dua kemungkinan. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang positif atau positif profit, atau dia akan dapat negatif ekonomik profit, atau dia akan mendapatkan zero ekonomik profit. Nah, kalau mau dikaitkan dengan struktur biaya, positif ekonomik profit itu ketika dia decreasing return to scale, karena saat decreasing return to scale itu average cost di bawah marginal cost. Kita tahu bahwa ketika average cost di bawah marginal cost, marginal cost di atas average cost. Ingat, di pasar persengan sempurna itu harga sama dengan marginal cost. Sehingga ketika marginal cost lebih besar dari average cost, berarti harga itu lebih besar atau di atasnya average cost. Ingat aja, kalau kita mau menganalisis positif profit atau negatif profit, ingat aja profit itu kan sederhananya adalah P dikurang AC dikalikan Ki. Seperti itu. Jadi kalau harga di atas average cost, berarti dia positif ekonomik profit. Kalau dia CRTS, atau AC sama dengan MC, berarti dia zero ekonomik profit. Karena berarti kan P sama dengan AC. Tapi negatif ekonomik profit ini terjadi kalau dia increasing return to scale. Yaitu ketika average cost lebih besar dari marginal cost. Atau berarti marginal cost di bawah average cost, berarti harga di bawah average cost. Meskipun sebenarnya istilah return to scale itu untuk jangka panjang, tetapi sebenarnya kita juga bisa memakai konsep ini seolah-olah untuk melihat apakah average cost itu di bawah marginal cost sama dengan marginal cost atau lebih besar dari marginal cost. Dan ini berkaitan sama kurvanya seperti itu. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi betul ya pernyataan bahwa di persaingan sempurna jangka pendek bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau di jangka panjang, ingat keseimbangannya, nanti dia akan CRTS. Dan keseimbangan, jadi pasar persaingan sempurna di jangka panjang itu keseimbangannya adalah P sama dengan SRMC, sama dengan SRAC, sama dengan LRMC, sama dengan LRAC. Ini kalau pasar persaingan sempurna di jangka pendek, eh di jangka panjang, keseimbangan jangka panjang. Artinya apa? Artinya di jangka panjang dia akan memilih capital yang meminimumkan biaya. Dan di jangka pendek pun dia akan mencapai titik yang paling minimum. Jadi seperti itu, kenapa keseimbangannya seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan lebih detail, tapi saya nggak punya waktu. Oke, nah kita sekarang akan bahas tiap opsi. Manakah opsi yang benar? Yang manakah hubungan yang sesuai antara keuntungan dan syarat dari keuntungan tersebut? Nah, sebenarnya intinya kita cukup melihat dari semua opsi apakah benar atau tidak gitu aja. Nah, kunci jawaban yang diberikan kepada saya itu adalah opsi E yang benar jawabannya. Oke, nah sekarang kita akan kaji telah A tiap opsi ya. Opsi A dikatakan bahwa keadaan yang akan dialami oleh persaingan sempurna itu adalah keuntungan yang luar biasa. Seperti itu, ketika P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan MC. Dan kalau P di bawah AC. Nah, sebelumnya MR sama dengan MC sendiri itu adalah syarat dari profit maksimum. Oke, itu yang perlu kita ketahui ya. MR sama dengan MC itu adalah syarat dari profit maksimum. Nah, yang namanya profit maksimum pun saya juga mesti tekankan ya. Profit maksimum. Oh iya, MR MC tidak selalu profit maksimum, tapi intinya gini. Kan profit adalah TR dikurang TC. Kalau kita mau mencari titik ekstrim dari profit, kan revenue dan cost itu dipengaruhi oleh kuantiti. Berarti turunan profit terhadap kuantiti itu harus sama dengan 0. Nah, berarti total revenue, kan turunan profit terhadap kuantiti adalah turunan TR terhadap Ki dan turunan TC terhadap Ki kan. Nah, turunan TR terhadap Ki itu adalah MR. Turunan TC terhadap Ki itu adalah MC. Jadi MR kurang MC harus sama dengan 0, MR sama dengan MC. Nah, ada dua kasus. Ada kasus di mana profit itu seperti ini. Ya, ini profit. Ada juga yang kasusnya seperti ini. Ya. Seperti ini kasusnya. Nah, coba kamu bayangkan ya ketika memproduksi ya. Ini ceritanya besarnya profit, ini adalah kuantiti. Kan profit itu adalah TR min TC. Di mana TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Ya kan? Kalau di jangka pendek. Ini analisis profit jangka pendek ya. Berarti profit adalah TR dikurang fixed cost dikurang variable cost. Nah, ketika kuantiti 0, total revenue itu sama dengan 0. Oke. Variable cost juga sama dengan 0. Tapi ingat, fixed cost itu, definisi fixed cost adalah biaya tetap. Itu berarti biaya yang tetap ada. Berapapun kuantitas barangnya di jangka pendek. Berarti kalau tidak memproduksi barang, dia akan mengalami kerugian sebesar fixed cost. Atau keuntungannya sebesar negative fixed cost. Nah, jadi kurvanya kurang lebih seperti ini. Oh, sorry, sorry. Ini gambarannya seperti ini. Gini. Oke. Nah, apa yang membedakan antara kurva pertama dan kurva kedua? Nah, kurva kedua sudah jelas titik optimum di sini. Ini itu sudah pasti nilai turunan pertama profit terhadap kuantiti itu sama dengan 0. Gitu. Ya kan? Berarti di sini itu MR sama dengan MC. Sudah pasti MR-MC di sini itu profit maksimum. Oke. Tapi kalau di sini, ini juga sama turunan profit terhadap kuantiti itu 0. Tapi di sini juga sama, turunan profit terhadap kuantiti itu sama dengan 0. Jadi baik titik A, misalnya kita namakan A sama B, itu sama-sama MR sama dengan MC. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah turunan keduanya. Kalau di titik A, turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Kita lihat ya, setelah ditambah key-nya itu naik. Nah di sini turunan keduanya itu kurang dari 0. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah perbedaannya. Nah berarti bisa kita simpulkan bahwa MR-MC itu tidak selalu profit maksimum, tapi bisa juga kalau profit itu titik ekstrimnya adalah ini. Di sini adalah profit maksimum. dan di sini adalah loss maksimum atau kerugian maksimum. Seperti itu. Kalau MR sama dengan MC. Oke. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi, tapi MR-MC sendiri adalah proses yang namanya maksimisasi profit. Gitu. Karena goals-nya itu adalah mencapai profit maksimum. Meskipun ada saatnya kondisi MR-MC itu menuju pada kerugian maksimum. Seperti itu. Nah bisa juga gini. Kasusnya adalah misalnya ya loss kerugian maksimumnya itu atau profit minimumnya itu sebesar min 570. Sedang. Ini jadi profit minimum. Nah bisa juga profit maksimumnya itu adalah min 100. Artinya apa? Besarnya profit itu ada di antara min 570 dengan min 100. Artinya dia sama sekali nggak bisa break even point ataupun positif ekonomic profit. Nah berarti dalam hal ini maksimisasi profit itu terjadi ketika loss minimization. Yaitu sebesar jadi kerugian minimum itu sebesar minus 100. Jadi minus 100 itu adalah loss minimization. Dalam hal ini ini MR-MC sama dengan 0. MR sama dengan MC. Dan second order conditionnya itu juga kurang dari 0. artinya ini maksimisasi profit bersifat loss minimization. Gitu. Jadi ingat ya MR sama dengan MC itu nggak harus selalu menunjukkan keadaan positif ekonomic profit. Jadi negatif ekonomic profit juga nggak apa-apa. Tapi negatif ekonomic profitnya bisa profit loss maksimum atau loss minimization. Gitu. Jadi pada ekstrim yang sebelah sini profit maksimum ini juga bisa menjadi suatu kondisi dimana dia melakukan minimisasi kerugian. Kalau konteks profitnya itu negatif semua. Kemungkinan profitnya itu negatif. Oke. Nah kita lanjut aja. Nah apa yang salah? Kan opsi E benar ya. Opsi E itu kenapa saya benarkan? Karena gini kita mengenal yang namanya shutdown point nah shutdown point itu adalah ketika sebenarnya ketika harga sama dengan average variable cost. Jadi ini saya akan bahas yang opsi E dulu ya. Opsi E ini mengacu pada pelajaran long run cost dimana kita suruh membandingkan kondisi di jangka pendek sama jangka panjang. Nah ingat di jangka pendek itu masih ada fixed cost. Kenapa ada istilah shutdown point ya. Kenapa harga sama dengan average variable cost itu kita sebut dengan shutdown point. jadi kenapa shutdown point itu adalah harga sama dengan average variable cost. Nah kita perlu tahu dulu kan rumus profit sederhananya adalah P dikurang AC dikalikan Ki ya. Dimana AC itu adalah ingat total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Berarti average cost itu kan total cost dibagi kuantiti kan. nah fixed cost dibagi kuantiti itu adalah average fixed cost variable cost dibagi kuantiti adalah average variable cost. Nah total cost dibagi kuantiti itu adalah average cost seperti itu. Nah berarti kita bisa bikin jadi seperti ini rumusnya. Harga jadi profit adalah harga dikurang average variable cost dikurang average fixed cost dikali kuantiti. Nah jadi ada dua kemungkinan oh iya ketika harga dibawah average cost sudah pasti dia rugi. Tapi ada dua kemungkinan ketika harga dibawah average cost apakah harga itu lebih besar dari average variable cost atau harganya itu dibawah average variable cost. Gitu. Oke. Nah kalau di jangka panjang kan gak ada average fixed cost kan jadi kerugian itu murni ketika harga itu dibawah average variable cost. Nah kalau di jangka pendek ada dua kemungkinan ruginya itu bisa karena harga yang lebih besar sama dengan AVC atau harga dibawah AVC. Seperti itu. Nah mana yang ruginya paling parah logiknya ini kalau di jangka pendek kalau harga dibawah average cost ya tapi meskipun harga lebih besar sama dengan AVC tapi kalau ujung-ujungnya harga dibawah average cost sudah pasti dia rugi. Tapi di jangka panjang kalau harga lebih besar sama dengan average variable cost dia pasti untung. Kenapa? Karena di jangka pendek eh di jangka panjang tidak ada average fixed cost. Nah tapi kalau seandainya harga dibawah average variable cost maka baik di jangka pendek maupun di jangka panjang dia mengalami yang namanya loss. Nah itu dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa P sama dengan AVC itu adalah shutdown point. Kenapa? Karena di jangka pendek kita belum bisa memutuskan untuk keluar dari pasar. Jadi keputusan terburuknya itu adalah shut down point seperti itu. Jadi dia baru mau beroperasi kalau harga itu lebih besar sama dengan AVC. Makanya ketika kondisinya P sama dengan MC ini kan pasar persaingan sempurna. Nah ketika P sama dengan AVC berarti dia akan menutup perusahaan. Karena dia menganut harga lebih besar dari AVC itu baru dia menjalankan perusahaan. Baru operate. Gitu. Ada juga yang menganut harga lebih besar sama dengan ya. Gitu. Oke. Nah kalau kita bagi ke dalam tabel jadi kondisi jangka pendek itu seperti ini. Pertama kalau untung kalau profit maka baik di jangka pendek sama jangka kalau di jangka pendek dia beroperasi. Kalau di jangka panjang dia akan memilih untuk ekspansi. Nah ada perbedaan ketika loss. Kalau di jangka pendek kalau loss tergantung kalau loss nya level 1 misalnya harga masih di atas AVC atau harga di atas sama dengan bebaslah ada yang menganut lebih besar ada yang menganut lebih besar sama dengan maka dia akan tetap beroperasi. Nah tapi karena di jangka pendek belum bisa keluar maka dia keputusannya hanya bisa shut down. Seperti itu. Oke. Jadi ada juga yang bikin P lebih besar sama dengan ininya P lebih kecil. Ya intinya P sama dengan AVC itu menurut saya itu nether ya jadi bisa operate bisa shut down. Tapi kalau di bawah AVC sudah pasti shut down di atas AVC itu operate jadi biar simple-nya gini aja ya kita gak usah pakai unsur sama dengan. Tapi kalau di jangka panjang intinya kalau udah rugi kan P di bawah AC itu udah pasti dia akan exit dari pasar. Karena di jangka panjang dia udah punya informasi yang sempurna jadi kalau dia udah tahu di jangka pendek itu eh di jangka panjang itu rugi berarti udah pasti dia rugi terus kan. Jadi lebih baik dia exit dari pasar gitu. Gak usah ekspansi. Kalau di jangka pendek dia antara beroperasi atau shut down kalau di jangka panjang ekspansi atau exit seperti itu. Nah jadi itu alasan kenapa opsi A itu benar karena mungkin dia menganut kalau harga di atas AVC bakal beroperasi. Berarti lawannya harga lebih besar dari AVC adalah harga lebih kecil sama dengan AVC. Nah sekarang kita akan mencoba membahas kenapa opsi A, B, C, dan D itu salah. Nah dikatakan kalau harga sama dengan AR kita udah bahas ya bahwa harga akan selalu sama dengan AR. Kenapa? Karena total revenue itu sama dengan price kali quantity. Sehingga average revenue itu kan total revenue bagi quantity. Berarti P kali key dibagi key hasilnya adalah P. Jadi average revenue itu selalu sama dengan harga. Oke. Nah berarti syarat ini gak usah dimasalahin nih. Oke. Nah yang kita masalahin kalau harga dibawah average cost dia akan mengalami keuntungan luar biasa. Jawabannya salah. Kalau harga dibawah average cost pasti dia mengalami kerugian. Kenapa? Karena profit adalah P dikurang AC kali key. Jadi kalau P dibawah AC udah pasti P min AC itu negatif. Jadi opsi A itu salah. Jawabannya harusnya dia mengalami kerugian luar biasa. Ada dua kemungkinan. Kerugian maksimum atau kerugian dengan kerugian atau kerugian minimum. Ini berkaitan sama penjelasan saya tadi yang ekstrim ini. Yang ini nih. Kerugian maksimum dan bisa aja loss minimum. Jadi itu alasan kenapa opsi A salah. Nah opsi B keuntungan normal bener gak? Kalau P sama dengan AR sama dengan intinya ini sebenarnya P sama dengan AVC. Bener gak ya? Kalau P sama dengan AVC dia akan mendapatkan keuntungan normal. Nah yang dimaksud dengan keuntungan normal atau normal profit itu adalah ketika yang namanya normal profit itu artinya zero economic profit ya. Jadi kita mesti tahu bahwa normal profit itu adalah zero economic profit. Oke. Normal profit itu zero economic profit. Artinya apa? zero economic profit itu kan tercapai kalau P sama dengan AC. Kalau P sama dengan AC udah pasti P itu di atas AVC. Berarti kalau dikatakan P sama dengan AVC itu keuntungan normal jawabannya salah. Oke. Nah terus yang C impas. Bener sih P sama dengan AC itu akan impas. Ya kan? Profitnya 0. Impas itu sama kayak keuntungan normal atau zero economic profit. Tapi perlu diingat bahwa dan betul juga kalau break even point itu TR sama dengan TC. Nah tapi salahnya di sini. Kalau TR sama dengan TC harusnya AR juga sama dengan AC. Ya dong? Karena kan kan misalnya TR sama dengan TC. Ya. Misalnya TR itu sama dengan TC. Berarti kalau kita bagi key sisi kiri sisi kanan kita bagi key berarti hasilnya apa? AR sama dengan AC. Nah jadi kalau impas AR harus sama dengan AC juga dong? Nah jadi salah ya opsi C. Nah opsi D dia dikatakan mengalami kerugian. Nah ini jelas salahnya kenapa? Karena dibilang bahwa harga di atas average cost. Kalau harga di atas average cost kita udah tau kan profit P kurang AC kali key. Berarti kalau P di atas AC udah pasti P kurang AC-nya positif. Berarti bukan mengalami kerugian tapi dia mengalami keuntungan maksimum. Dimana MRMC kan? Berarti keuntungan maksimum. jadi opsi D harusnya keuntungan profit maksimum. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah penjelasan secara detail untuk nomor 32. Dua. 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 Terima kasih.